Sistem pelayanan yang dipusung selama masa pandemi COVID-19 oleh SAMSAT di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengacu pada pedoman yang dikeluarkan bersama oleh tiga institusi, yakni Polda Kalteng, Jasara Harja, dan pemerintah daerah setempat, dengan tujuan untuk tetap memberikan pelayanan yang prima kepada para wajib pajak, baik kendaraan bermotor atau roda empat. Mewakili Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTD, Pelaksana Tugas, PLT, Bidang Penetapan dan Penerimaan, Iketut Wisnu Putra menjelaskan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pihaknya tetap mengedepankan protokol kesehatan, prokes, berdasarkan SOP prokes yang telah dikeluarkan bersama, dengan tujuan tetap memberikan perlindungan aman di masa pandemi. Artinya SOP ini disusun untuk mengingatkan bahwa pentingnya protokol kesehatan, intinya itu melindungi diri, melindungi lingkungan kerja, melindungi masyarakat. Itu intinya untuk dikeluarkannya SOP untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sejauh ini pelayanan yang saya terima sangat enak, sangat mudah, dan sangat cepat. Apalagi di dalam sangat mengutamakan protokol kesehatan seperti kursinya berjarak, sebelum masuk cuci tangan dulu, dan dipiksa suhu tubuhnya. Saat ini, kegiatan PPKM Mikro di kota Palangkaraya masih berlangsung hingga 2 Agustus mendatang. Dengan harapan, inovasi, dan sistem yang diberlakukan oleh samsat di kota Palangkaraya bisa menekan angka paparan COVID-19. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Tor Berita Antara, Mewartang. Dari Palangkaraya, Redianto Tengah, Redianto Tengah, Redianto Tengah, Redianto Tengah.